Pada Tiaw Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Kuala Lumpur telah mengirimkan surat suara pemilu 2024 dalam 110 kardus dengan metode pos di wilayah kerjanya mulai 11 Januari. Di mana prosesnya menurut Ketua PPLN Kuala Lumpur, Umar Faruk, kemungkinan akan selesai pada 16 Januari dan diperkirakan baru akan diterima oleh pemilih tetap pada 18 Januari untuk wilayah terdekat Kuala Lumpur dan Selangor. Sebanyak 202 kardus berisi surat suara dikirimkan PPLN dan Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui Pos Leju Malaysia di Pos Malaysia Syah Alam pada 15 Januari. Diantarkan perwakilan KBRI Kuala Lumpur dan perwakilan partai politik. Layanan Pos Leju dipilih untuk memudahkan pemantauan surat suara hingga tiba ke pemilih atau pemegang hak suara, meskipun proses penyiapan pengirimannya menjadi lebih lama. Sehingga menyebabkan terjadi keterlambatan pengiriman surat suara jika mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 25 Tahun 2023 yang menetapkan jadwal terakhir pengiriman surat suara metode pos pada 11 Januari. Harapannya dalam tahap implementasi penyampaian ke pemilih dan monitoring kepada pemilih lebih bagus. Total warga negara Indonesia yang ada dalam daftar pemilih tetap luar negeri Kuala Lumpur mencapai 447.258 orang, di mana sebanyak 156.367 orang di antaranya akan menyalurkan suara melalui metode pos pada pemilu 2024. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Firna Setiorini, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.